Berbayang di stadion mini pelajar mula warman Jumat sore, tim bola banue menggunakan kostum kuning kombinasi hitam mengambil inisiatif menyerang sejak awal babak pertama. Namun kuatnya pertahanan dari tim Persetala membuat babak pertama bertahan dengan skor kacamata 0-0. Di babak kedua, tim bola banue terus mengembur pertahanan tim Persetala. Hingga di pertengahan babak, bola banue akhirnya sukses mencetakkan melalui tendangan jarak jauh. Hingga pelit panjang dibunyikan skor 1-0 untuk bola banue bertahan dan menutup jalannya ke babak final. Hingga di kajak al-kajak paman B45 ini berpartisipasi, cuman makin disini motivasi dari teman-teman, kita mesti juara. Awalnya kita penggunaan kita, silaturami, matang-mantang dari Seban, Bento, biar terjalin langsung dalam olahraga itu aja. Sudah berakhir festival sepak bola legend, usia 4-5 tahun ke atas, yang dilaksanakan oleh di seorang, memperbutkan piala pemandirin. Dan ternyata animo pemain-pemain kita, pemain-pemain yang legendnya luar biasa. Ada 19 tim yang ikut, dan tentu kita berkinginan ke depan, ini mungkin akan kita meriahkan lagi. Jadi nanti mungkin setiap kabupaten kota kita wajikan, nanti akan kita wajikan, dan hadiahnya juga akan kita berbesar. Atas hasil tersebut, bola bandung sukses meraih piala pemandirin dan menerima uang pembina sebesar 17.500.000 rupiah.